Udah gak ada yang namanya telur palsu ya informasi palsu bener sama kayak gini Serem deh Ryo kamu tuh ngapain sih bawa-bawa alat-alat kayak begitu ke studio nanti ini semuanya babalat aku apa-apa itu hancur 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 bahasa kamu aku ngapain kalau kena kameramen nanti kena FD kita kesian gak banget aku udah jago ini tuh namanya nuncak aku nih pemirsa atau double stick itu biasa digunakan sama legenda kungfu Bruce Lee ternyata lo usut punya usut Indonesia ini ada komunitasnya pemirsa jadi bisa jadi alternatif olahraga sambil bela diri jadi sebenarnya kamu sekarang bergabung dengan komunitas yang sangat laki tersebut ya mau olahraga dan bela diri yang menerang mana olahraga tebelah diri ya two in one two in one two in one two in one sampo kali aku in one tiri saya tidak menikmati klan sampo ya enggak iya mau bela diri sama olahraga kita lihat sama-sama kita Ayo belum pada lupakan dengan aktor lagu asal Tiongkok yang satu ini selain lentingan suara pukulan dan tenangan super cepat si raja kungfu Bruce Lee juga ahli dalam memainkan nuncaku pemirsa hehehe daripada penasaran yuk langsung kita berkenalan dengan komunitas nuncaku Bandung Jawa Barat hei hei jangan salah kaprah ya walaupun populer di negeri Tiongkok nuncaku sejatinya adalah alat bela diri asal Ryukyu Jepang pada zamannya nuncaku adalah alat pertahanan diri para petani di Jepang but jaman au nuncaku menjelma tak hanya sebagai alat bela diri saja tetapi seni atau freestyle pemirsa hehehe beragam trik dan gaya dalam bermain double stick pun dipamerkan mojang jajaka ini sebut saja hard speed tornado hingga double mantap bagi pemula pelajari dulu ya cara memegang stick nuncakunya untuk bela diri pegang ujung bawah tongkat agar jangkauannya lebih luas nah untuk freestyle pegang bagian atas tongkat agar tidak melukai diri sendiri pemirsa hehehe melatih kisimbangan dengan memantulkan tongkat ke otot lengan adalah trik dasar yang pertama memukul tongkat posisi miring tarik ke samping dan ke atas adalah tahap selanjutnya basic dua untuk serangan dan siap-siaga gerakan tiga sudut rawan dari tubuh basic tiga untuk serangan dan bertahan pukulan lurus ke samping dan tarik penuh pukulan ke belakang yang terakhir basic empat gerakan lurus membentuk angka delapan nah jika sudah menguasai gerakan ini dijamin deh jurus selainnya pun akan dikuasai Bapak! Hai gimana saya udah kayak berusaha belum nah barusan saya baru aja berlatih teknik dasar nurcaku ini dan lumayan saya sakit-sakit tapi ini ada fungsinya untuk melatih kekuatan dan kekebalan otot selain itu juga banyak banget manfaatnya salah satunya adalah untuk melatih kisimbangan otak kanan Dan kiri kita kemudian untuk meningkatkan konsentrasi Dan yang paling penting adalah untuk pertahanan diri ketika ada bahaya yang datang Oh iya, tidak hanya sebagai olah ketangkasan atau bela diri biasa Pertumbuhan komunitas nuncaku di tanah air juga menjadikan seni olah Memainkan nuncaku sebagai kompetisi bergensi lho Layaknya, ya labirnya sepak bola deh Nah kita mau coba beda sendiri gitu Ada bela diri, juga ada seninya gitu Memang punya basic musuh asalnya, biar lebih keluar lagi di musuhnya Juga kan bela diri ini emang termasuk bela diri juga Biar lebih mahir dalam dia Tuh kan, nuncaku gak hanya untuk para lelaki saja Tua, muda, bahkan anak-anak pun bisa mempelajarinya sebagai sebuah seni Dan tentunya alat pertahanan diri dari bahaya Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat